Intro Oke cuy, kembali lagi bersama saya Emmon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berpairah Game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi Hahaha Loh untuk kali ini Genshin ini ada event baru cuy ya Namanya Yakunin Iki Manop sekali disini kita dapat Primogem banyak sekali cuy ya Dan ada hadiah lainnya juga tentunya ya Ini event kemarin udah cuy ya Kita disuruh bertarung Dengan mengundangkan 4 tim Dan masing-masing tim itu ada 2 karakter Oke mantap sekali Tapi sebelumnya ini ada questnya dulu cuy ya Kita selesaiin dulu questnya sebentar Oke Nah setelah kita ikutin questnya cuy ya Kita bakal digiring ke tempat ini cuy ya Kita lihat dulu hadiahnya apa ya Ini ada 70 Primogem ya cuy Mantap sekali ini Dikalikan berapa ini ya Kita itu 1 Oh maaf maaf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke 6 kali 70 Berarti ada 420 Primogem Mantap sekali cuy Ini selama 9 hari cuy ya Oke kita langsung masuk aja ke domain cuy ya Oke mantap sekali Kalau udah kalian lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya Kita langsung aja Yang pertama cuy Nah kita tingkat kesulitannya kita pilih sulit aja ya Kali 2 cuy ya Kalau ekstra sulit nampaknya Nanti kita coba cuy ya Jadi kita langsung coba solo Oke cuy karena timnya cuma ada 2 orang ya Per tim ini berarti kita kasih support sama DPS cuy Atau yang bisa ngasih internet lah ya Untuk yang pertama mungkin Diona sama Diona sama Hutau Oke Diona sama Hutau Kemudian yang kedua kita kasih Hmm siapa ya Si Yangling Oke kita kasih Si Yangling sama Rosaria Mantap Kemudian yang ketiga kita kasih Benet Sama Karakter baru kita ya Yaimiko Kemudian yang keempat Ada Toma Ayaka Yang kelima Hmm bingung lagi Oke ini aja lah Kasua sama Yoimiya Oke yang terakhir kita pakai Siapa ya Support Sayu Mungkinnya Sayu Oke sama itu Oke mantap sekali Aduh Kemudian untuk skillnya cuy ya Jangan lupa dipilih Ini buat Gue ini rada ngasal cuy ya Tergantung DPSnya aja Ini DPSnya Api kita kasih api Sama yang transmisi art Ini bebas cuy ya Gue ngarang cuy Oke mantap sekali Kemudian yang kedua Ini kita kasih apa cuy ya Nanti esnya buat Ayaka aja Oke kasih ini Mungkin Bagus cuy ya Nah oke Kemudian Yaimiko Listrik Atasnya bebas Kemudian Ayaka ini pakai S ya Atasnya bebas lah Oke mantap sekali Terus Kazuha ini angin Sama Gambar kipas ini Oke mantap sekali Terus Kita langsung hajar aja cuy ya Mungkin gak usah ngomong Nanti ribet cuy ya Oke by the way Ini cuy ya Kalau kalian mau ganti Timnya Itu kalau bisa Sebelum tanda Lingkaran hijau Dengan panah hijau Jadi cuy ya Nah itu dia Sebelum Lingkaran hijau ini habis cuy ya Kalian harus ganti Timnya Kalau gak nanti Kekuatannya bakal menurun cuy Atau Mungkin Ataknya Atau Dan deteknya juga Bakal menurun cuy Jadi Kalian harus hati-hati ya Itu Perhati Tanda hijau Lingkaran hijau Dengan panah itu ya Kalian ganti timnya Sebelum lingkaran hijau itu habis cuy Mantap sekali Terima kasih Oke lumayan dapet silver medal cuy ya Maaf barusan gue skip ya Gue potong biar kekelamaan videonya cuy ya Yang penting kalian harus perhatiin Tanda lingkaran hijaunya itu cuy ya Biar karakter kita dalam keadaan maksimal Oke mantap sekali Oke cuy ini kita dapet 70 permogem ya Walaupun cuma sampai silver Gak apa-apa lah Yang penting kita udah dapet permogemnya cuy ya Tujuan utamanya kan permogemnya cuy Oke mungkin sekian aja video kali ini ya cuy Bagaimana cara menelisakan event ini dengan mudah cuy ya Mantap sekali Jangan lupa tekan tombol merahnya Tekan lagi juga jika kalian suka video ini Dan jangan lupa tinggalkan komen Kalau kalian ada pertanyaan sebetulnya Genshin Impact Oke mantap sekali Kemudian sekian aja video kali ini cuy ya Makasih udah nonton Bye Bye